Berita pertama datang dari Komisi 1 DPRD Tabalong mempertanyakan kelanjutan nasib pekerja lokal PT. PAMA Persada terkait akan berakhirnya kontrak kerjasama perusahaan tersebut dengan PT. Adaro Indonesia pada pertengahan tahun ini. Hal tersebut dipertanyakan Komisi 1 kepada PT. Adaro, PT. PAMA, dan PT. Buma pada rapat kerja yang digelar selasa tadi. Komisi 1 DPRD Tabalong menggelar pertemuan bersama PT. Adaro Indonesia PT. PAMA Persada dan PT. Bukit Makmur serta Disnaker dan Kes Bangpel pada 16 Maret 2021 di Gerahasakata, Mabuun. Pertemuan ini Komisi 1 DPRD Tabalong mempertanyakan kelanjutan nasib para pekerja lokal di PT. PAMA Persada mengingat akan berakhirnya kontrak PT. PAMA Persada dengan PT. Adaro Indonesia. Dalam kesempatan ini, CSR Manager PT. PAMA Persada Onokarno mempertegas kontrak PT. PAMA Persada yang berakhir pada 31 Juli 2021. Ia juga mengungkap kondisi internal PT. PAMA saat ini sedang dalam proses perumusan penyelesaian kontrak. Kami internal karyawan dengan serikat pekerja, dengan manajemen, dan lain-lain juga sedang merumuskan bagaimana tata cara untuk penyelesaian apakah karyawan kita misalkan yang dipeharkan, yang bisa dimotasikan, bagaimana dan lain-lain itu kita pikirkan termasuk para pendor dan juga dengan program-program CSR yang sudah berjalan. Dalam mediasi ini, wakil PT. Bukit Makmur, Sinaga, mengatakan pihaknya siap menampung tenaga kerja lokal PT. PAMA Persada. Menurut paparan Sinaga, tenaga kerja lokal PAMA memenuhi 20% kebutuhan operasional PT. Buma, sehingga pihaknya melakukan perekrutan terbuka untuk keluarga lokal yang sudah dikoordinasikan dengan Disna Kertabalong dan Balangan. Jumlah teks lokal yang ada di PAMA untuk kebutuhan karyawan sekurang, sehingga kami akan melakukan lagi rekrut lokal yang kemarin kami sudah sampaikan surat resmi dari Sinaga dan Tabalong, dan hari ini juga ke Balangan. Karena proyek yang kami terima itu memang berada di dua wilayah di Baten, yaitu Tabalong dan Balangan. Sinaga juga menjelaskan kelanjutan pekerja dari labor, suplai, dan vendor akan diambil alih namun akan disesuaikan dengan kebutuhan PT. Buma. Hal ini ditegaskan Sinaga masih dalam proses. Rangga, TV Tabalong melaporkan.